Oke, puji Tuhan, selamat malam bapak saudara, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online disabelship. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tanpa dirasa kita sudah masuk buku 9, jadi buku 8 sudah selesai dengan bahasan terakhir temanya tentang e-cabot. Nah, malam hari ini kita akan memulai buku 9. Bagi bapak-ibu saudara yang belum punya buku panduan ya, buku 9 bisa menghubungi Publishing Revival Total Ministry dan boleh memesan bukunya bilang muridnya Pak Gideon, nanti akan dilayani oleh mereka dan buku bisa dikirim dengan segera sehingga bapak-ibu saudara bisa mengikuti dengan lebih mudah karena punya buku panduannya. Amin. Oke, bapak-ibu saudara, jadi tema malam hari ini, buku 9 yang akan kita bahas bersama-sama. Malam hari ini temanya adalah tentang baptisan roh kudus. Tentang baptisan roh kudus. Nah, saudara, kita tahu saudara, bicara tentang baptisan roh kudus, banyak orang kadang-kadang hanya berpikir tentang nanti akan mendapatkan karunia-karunia. Seperti itu ya, sehingga mereka begitu antusias ketika mendengar tema dari sebuah acara tentang baptisan roh kudus. Lalu mulai berpikir, oh nanti ada minyak urapannya, dan sebagainya ya. Nah, bapak-ibu saudara, dalam pemuridan ini, ya, atau discipleship ini, kita akan berbicara tentang dampak daripada orang yang dibaptis oleh roh kudus. Bukan sekedar Anda mengejar tentang karunia-karunianya. Ya, karena orang-orang yang mendapatkan karunia ketika dibaptis roh kudus, tapi hidupnya nggak mengalami perubahan juga. Bahkan semakin kedagingan, itu yang saya lihat. Ya, mereka semakin arogan, karena apa? Kemauannya masih banyak. Dan disertai dengan karunia-karunia yang dia dapatkan itu, sekarang semakin umpak-umpaan ya, semakin menggunakan karunia itu untuk mendukung keinginan, kemauan, ambisinya. Ya, lah sehingga pelayanannya tidak memuliakan Tuhan. Banyak perkara-perkara yang bersifat daging muncul dalam pelayanan-pelayanan orang-orang yang penuh dengan karunia-karunia itu. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya ketika kita bicara tentang baptis dan roh kudus, ya, kita sedang berbicara tentang sebuah transformasi. Ya, jadi roh kudus itu sang transformer. Ya, jadi dia itu pembuat transformasi. Jadi, kalau dia hadir, pasti ada sesuatu yang dikerjakannya, sehingga akan ada dampak perubahan. Ya, jadi transformer ini, yaitu roh kudus ini, dia akan membuat transformasi dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita nanti dibaptis oleh roh kudus, mengenal tentang baptisan roh kudus ini, saya percaya, bapak saudara, pengertian-pengertian yang akan kita pelajari bersama-sama ini, akan membongkar, bahkan mengubah setiap apa yang perlu diubah dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa roh kudus harus membuat transformasi dalam kehidupan orang-orang percaya? Karena, sebelum Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda adalah orang berdosa, bukan? Ya, lalu Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Ya, sehingga Anda tidak terancam dengan intimidasi dan hukuman. Karena apa? Dosanya sudah ditanggung. Tapi, karena Anda sudah lama hidup dalam dosa, tabiat-tabiat dosa, keinginan-keinginan dosa, sifat-sifat dosa itu masih ada di dalam diri Anda. Ya, nah, walaupun Anda sudah ditebus, ya, contoh begini ya, orang punya hutang. Hutang. Lalu, ada yang bayarin hutangnya. Anda terhindar, bukan? Dari penagih hutang. Penagih hutang datang, minta lagi untuk Anda membayar, Anda bilang, loh, nggak bisa. Kenapa? Sudah dibayar, walaupun bukan saya yang membayar. Sudah dibayari oleh orang yang membayar. Amin? Begitu juga dengan dosa. Ya, orang berdosa itu punya hutang dengan setan, dengan iblis. Ketika Tuhan Yesus bayar lunas di kayu salib, Anda tidak bisa lagi ditagih oleh si iblis tentang masa lalu Anda ketika Anda berhutang dosa itu. Ya, di dalam dosa itu. Tuntutan-tuntutan iblis dipatahkan oleh penebusan Tuhan Yesus. Tapi, saudara, orang yang punya hutang tadi, setelah dibayarin hutangnya tadi, dia masih pengen hutang nggak? Masih pengen hutang ya? Ya, bisa ya. Bisa terjadi. Dia masih pengen hutang juga. Nah, saudara, roh kudus akan mengubah. Ya, itu maksud saya seperti ini. Sampai seperti contoh yang saya umpamakan tadi, orang yang tadinya punya hutang karena dia dulu suka berhutang, lalu ditebus, diampuni, dibayar hutangnya. Dia tak perlu membayar lagi. Sekarang dia tak punya hutang lagi. Dan roh kudus sekarang ingin Anda nggak boleh hutang lagi. Nggak pengen hutang lagi gitu loh. Ya, sama, saudara. Nanti ketika baptisan roh kudus terjadi dalam kehidupan Anda, bukan sekedar karunia yang Anda dapatkan. Tapi pikiran baru, tindakan baru, sikap yang baru, itu juga yang akan Anda alami di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena roh kudus akan membuat sebuah transformasi. Amin? Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Dosa memanifestasikan dirinya dalam tiga cara. Dalam pertama, ya. Dalam pikiran. Yang kedua, dalam tindakan. Yang ketiga, dalam sifat. Jadi orang yang berdosa, ini yang dirusak itu adalah pikirannya. Ya, oleh setan. Sehingga berpikir tidak seperti Allah berpikir. Pikirannya sekarang seperti iblis berpikir. Tindakannya sama. Tidak seperti Allah bertindak. Nah, tindakannya sekarang mengikuti bapaknya. Ya, iblislah bapakmu. Ya, sifatnya juga mirip dengan bapaknya. Ya, tapi ini kan orang-orang yang ada di dalam dosa. Jadi pikiran dosa, tindakan dosa, sifat-sifat dosa itu melekat di dalam diri orang yang berdosa itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus datang menebus kita, bukan? Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah perubahan total. Amin? Nah, saudara, jadi penebusan Tuhan Yesus ini itu merupakan sesuatu yang sifatnya total. Artinya apa? Dia melakukan apa saja hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, ya, itu semua dalam bentuk segi apapun juga. Dia mau tebus Anda. Sehingga dia mau Anda itu sempurna, kudus, tak bercacat, tak berkerut, tak bercelah di hadapan bapaknya nanti. Jadi itu keinginan daripada Tuhan Yesus menebus. Jadi semuanya ditebus. Ya, dosa ditanggung. Penyakit sudah dibayar juga. Ya, kutub juga digantikan posisinya. Banyak perkara-perkara yang sudah Tuhan Yesus lakukan, semuanya dikerjakannya untuk kita, asal kita mau perpercaya. Jadi, Bapak Saudara, Allah yang menebus manusia, kemudian dia ingin memilikinya dan mengganti hatinya, yaitu orang-orang yang ditebus tadi, dengan hati yang baru. Lalu, mengganti pikirannya dan dengan sendirinya, karena sudah diberi hati yang baru, diganti hati yang baru, lalu diganti pikirannya, dengan sendirinya, tindakan dan segala sifatnya akan berubah juga. Amin? Nah, Saudara, jadi ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Targetnya seperti ini. Coba Saudara mulai perhatikan ya, ini kalimatnya. Ketika Allah menebus manusia, ide pertamanya, dia ingin memiliki Anda, Anda jadi miliknya. Nah, tapi karena keadaan Anda, itu masih banyak cacat-celanya, maka, hal pertama yang dilakukan oleh Allah, hatimu, hati lama itu diganti dengan hati yang baru. Lalu pikirannya juga seperti itu. Supaya apa? Supaya sifat dan tindakan Anda juga boleh mengalami sebuah transformasi atau perubahan. Orang Kristen yang benar bukanlah orang yang dibaharui, tetapi dicipta baru oleh Allah. Allah ya, oleh Allah. Jadi bukan dibaharui, tapi dicipta baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, orang Kristen adalah orang yang didiami oleh Allah sendiri. Karena didiami oleh Allah sendiri, maka orang Kristen ini boleh disebut sebagai sebuah rumah Allah atau tabernakel dari Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, kita ngerti. Ketika saya membaca, mempersiapkan materi malam hari ini, saya terkagum-kagum sekali dengan plannya Allah ketika menebus manusia itu. Kita dimilikinya, lalu diganti hati kita, diubah pikiran kita. Dia berharap dengan hati yang baru dan pikiran yang baru itu, tindakan dan sifat kita berubah. Mengalami perbaikan, mengalami transformasi. Sehingga pikiranmu menjadi baik, tindakanmu menjadi baik juga. Dan itu mempengaruhi sifat-sifatmu itu. Paling tidak, sembilan rasa buah roh itu, dari kasih sampai penguasaan diri itu, akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi dalam hidup kita ini mulai ada sifat kasih, ada sabar, suka cita, murah hati, dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, kenapa Allah ingin kondisi Anda menjadi begitu indah, begitu rapi, ternyata, memang ini merupakan plan yang dipersiapkan oleh Allah. Orang yang ditebusnya nanti, akan dipakai oleh Allah untuk menjadi rumah kediamannya, menjadi baik sucinya, menjadi tabernakelnya. Nah, kita tidak asing ya dengan beberapa ayat yang menyebutkan, tidakkah engkau tahu bahwa kita ini adalah baik Allah. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus, pasal 3, ayat yang ke-16. Mari kita lihat bersama-sama. 1 Korintus 3, ayat 16. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu sekalian adalah baik Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. berhatikan, berhatikan, Bapak-Ibu saudara, Paulus ini, menulis ayat ini, dimulai dengan sebuah pertanyaan. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu sekalian adalah baik Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. ayat ini sebenarnya bukan hanya pertanyaannya, walaupun ditulis sepertinya benada pertanyaan seperti itu, bentuknya. Tapi, sebenarnya Paulus juga menegaskan, mau memberitahu kepada kita semuanya, bahwa kita ini adalah baiknya Allah. Amin? kenapa kita baiknya Allah? Karena dalam dirimu sekarang ada Allah. Kenapa Allah ada di dalam dirimu? Memang dia mau tinggal di dalam diri Anda semuanya. Itu idenya Allah. Coba kita perhatikan ya. Ketika orang lahir baru, Yesus itu kan ada di depan pintu ya. Yesus ada di depan pintu. Pintu apa? Pintu hati. Hatinya siapa? Hatinya semua manusia. Nah, sekarang kita perhatiin. Mana yang bereaksi? Mana yang bertindak? Manusianya yang melihat Yesus di depan pintu itu atau Yesusnya yang punya inisiatif lebih dahulu? Perhatiin ya. Jadi ada pintu ya. Lalu ada yang berdiri di depan pintu. Ternyata yang di depan pintu itulah yang mengetok. Sepada, permisi, gulan luun. Jadi dia mau masuk. bukan bukan Anda yang kasihan melihat orang di luar pintu itu lalu Anda bukain pintu. Eh, silahkan masuk. Kasian kedinginan nanti di luar ya. Enggak. Ide gagasannya sampai terjadinya Allah masuk ke dalam diri Anda itu karena dia ketuk pintu hati Anda. Betul? Nah, kenapa Allah harus mengetuk? Karena manusia itu diberi free will oleh Allah. Amin? Jadi, walaupun dia maha kuasa, dia tidak memaksa untuk masuk ke dalam diri Anda. Dia minta persetujuan. ketika Anda agree, ketika Anda setuju, ketika Anda buka pintu hatimu, Allah masuk ke dalam hidup Anda. Betul? Nah, jadi ketika Anda buka pintu, karena Anda mendengar dia mengetuk, sekarang dia ada di dalam hatimu, di dalam dirimu. Setiap hari kita harus sadar. Ketika Anda mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda, dan Anda sudah tahu dia ada dalam diri Anda, pastikan setiap hari, jangan lupa bahwa ada Allah di dalam dirimu. Ya? Dan dia ada di dalam diri Anda, dia mau menjadi Raja, menjadi Tuhan atas hidupmu. Dia mau memiliki hidupmu itu, dan dia memakai seluruh anggota tubuh Anda ini untuk dipakai menjadi baik Allah. Sehingga tubuhmu, hidupmu, boleh Anda sebut, ini adalah rumahnya Allah. Amin? Rumahnya Allah. Jadi Paulus berkata, tidak tahukah kamu, bahwa kamu sekalian adalah baik Allah. Amin? Kita tidak usah menunggu Paulus untuk ngomong kedua kalinya kepada kita. Tapi ayat ini harus kita pegang, setiap hari minta roh kudus untuk meremakan, untuk mengingatkan, supaya suara tentang kalimat tentang tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah baik Allah ini, terus mendengung di dalam telinga kita. Dan itu membuat kita sadar, oh iya, tubuhku, aku adalah baik Allah. Allah ada di dalam diri saya. Dia punya otoritas atas hidup saya. Dia menjadi raja di dalam diri saya. Dia menjadi Tuhan atas hidup saya. Dan setiap hari, ketika Anda mau mengambil keputusan apapun juga, Anda tidak akan berani mengambil keputusan sendiri, bukan? Kenapa? Kesadaran bahwa Anda adalah baik kudusnya Allah atau baik Allah ini, membuat Anda setiap hari akan terus melibatkan dia dalam setiap kegiatan aspek kehidupan Anda. Amin? Nah, saudara, kenapa dia ada dan menjadikan Anda baik sujinya? Dalam Episus Pasal 2, ayat yang ke-22, di situ dikatakan, di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin? Di dalam dia, kamu juga turut dibangun. Dari sekarang, Allah sedang membangun baik sujinya di dalam diri Anda. Roh kudus sekarang sedang melakukan transformasi di dalam kehidupan kita. dengan ditatak ulang hidup Anda, diberi hati yang baru, diberi pikiran yang baru, lalu roh kudus terus mengingatkan Anda, memimpin Anda, menonton Anda kepada seluruh kebenaran, 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 sehingga pikiranmu jadi benar. Nah, itu nanti akan membuat tindakanmu juga benar juga. Ketika tindakan dan pikiranmu benar, itu nanti akan menjadi sifat. Sifat dalam kehidupan Anda juga menjadi benar seperti arahan roh kudus yang terus didengungkan untuk menuntun dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, kalau kita melihat sejarah daripada Ba'ed Suci dalam YSKL pasal 37 ayat 27 ya, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi alah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini sama, saudara. Cuman, yang terjadi di dalam perjanjian lama ini, ini hanya gambaran saja. Bagaimana Tuhan minta bangsa Israel untuk membuat rumah. Rumah secara fisik seperti ini. Musa disuruh naik ke atas gunung sinek, lalu diberi vision tentang adanya Ba'ed Suci di surga. Lalu suruh membuat duplikatnya di muka bumi ini. Nah, saudara, untuk apa Ba'ed Suci itu dibuat duplikatnya di bumi ini? Supaya Allah bisa hadir di tempat itu. Itu tempat kehadiran Allah. Khususnya di ruang Maha Kudus. Itulah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia, dan Maha segalanya itu hadir di ruang Maha Kudusnya itu. Dan gak semua orang dalam perjanjian lama bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan mendengar suara Allah atau merasakan kehadiran Allah itu. Hanya imam besar yang mendapatkan undi. Jadi hanya satu orang dan itu dilakukan cuma setahun sekali saja. Tapi tempat Allah hadirnya dimana? Dipilih oleh Allah buat bagiku satu rumah. Disebut rumah Allah atau tabernakel itu. Jadi tabernakel dibuat oleh Musa tujuannya adalah Tuhan ini rumahmu engkau boleh hadir di sini supaya aku mengerti aku mengetahui semua petunjuk arahan yang akan kuberikan untuk menuntun perjalanan bangsa Israel itu. Dan Tuhan katakan tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Nah saudara memang secara personal Musa itu sering berjumpa dengan Tuhan di luar Ba'ed Suci di gunung nah itu gunungnya Allah Allah yang mau menghendaki ada di situ ya. Tapi untuk orang-orang awam semuanya mereka mau mengerti tentang hal hadir atau tidak itu adanya di Ba'ed Suci yang Tuhan suruh buat oleh Allah kepada manusia pada saat itu ya. Jadi saudara kita boleh simpulkan kalau kita lihat gambarannya dari apa yang Tuhan perintahkan dalam perjanjian lama kenapa bangsa Israel disuruh membuat Ba'ed Suci atau Tabernakel tersebut. Tujuannya adalah supaya Tuhan boleh tinggal. Amin. Nah saudara sekarang roh kudus sedang membangun dalam kehidupan kita membuat sebuah transformasi. ada koreksi yang roh kudus mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tugas roh kudus kan banyak ya. Dia menginsapkan, dia menegur, dia menyadarkan kita, dia terus membersihkan juga, dia juga yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran dan sebagainya. Itu tugas roh kudus yang akan dilakukan kepada kita. Tujuannya apa? Dia sedang membuat sebuah transformasi supaya ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Semakin Anda menyerah dengan proses yang roh kudus buat hari ini untuk sebuah transformasi besar dalam kehidupan Anda, hidup Anda akan semakin mulia. Lebih cepat jadi rumah Allah yang benar-benar kudus. Sehingga Allah hadir dan kehendaknya boleh termanifestasi melalui kehidupan kita semuanya. Amin? Nah, saudara. Manusia didiami oleh Allah. Ya. Jadi, karena kita baik sujinya, sekarang manusia didiami oleh Allah. Amin? Manusia didiami oleh Allah dijadikannya tangan, kaki, hati, dan pikiran Yesus Kristus. Jadi, Allah turun ke dalam manusia dan manusia naik ke dalam Allah. Itu tujuan dari kuasa baptisan roh kudus. Yang akan kita pelajari tentang baptisan roh kudus itu kira-kira tujuannya ke sini. Yang tadi mungkin berpikir, wah, nanti didoain supaya dapat karunia nubuat, karunia ini, dan itu, dan sebagainya. Nah, saudara, itu bisa terjadi juga. Tapi, tujuan utama orang dibuat bis roh kudus itu adalah supaya Allah turun ke dalam manusia dan manusia naik ke dalam Allah. Nah, saudara, orang yang mengerti tentang transformasi yang dibuat oleh roh kudus ini, akan mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Saya membaca biografi dari Smith Wigley Schwartz. Smith Wigley Schwartz itu luar biasa. Dia powerful. Dia pernah membangkitkan orang mati ditulis dalam buku yang ditulis oleh penulisnya, itu katanya 23 kali membangkitkan orang mati. Siapa Smith Wigley Schwartz? Smith Wigley Schwartz itu adalah orang Inggris. Nah, dia tukang leceng. Awalnya dia buta huruf. Istrinya namanya Poli. Nah, diajarin baca, tulis sama istrinya itu, sehingga dia bisa nulis, dia bisa baca. Setelah dia bisa baca, dia nggak pernah baca koran, dia nggak pernah baca buku-buku yang lain, bacaannya cuma satu, yaitu Alkitab saja. Dan hatinya begitu terpaut dengan Allah. saudara, walaupun dia hanya tukang leceng yang nggak terkenal, tapi dia jadi orang powerful hamba Tuhan yang sangat-sangat hebat kala itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata, dalam bukunya itu, setelah saya baca-baca-baca-baca, satu kali ada kesaksian. Satu kali ada seorang ibu yang jauh-jauh datang untuk menemui Smith Wigley Schwartz yang lagi bikin KKR di satu tempat. Ternyata, ketika dia datang ke situ, Smith sudah mau pindah atau mau pergi ke tempat yang lain untuk menyelenggarakan KKR di kota yang lainnya juga. Nah, waktunya nggak ada karena mepet kereta sudah mau berangkat. Nah, saudara, ternyata ibu ini punya masalah. Anaknya yang di rumah sedang sakit. Lalu, dia punya tujuan supaya Smith itu bisa mendoakan anaknya yang sedang sakit ini melalui ibu itu. Nah, tapi karena kondisi seperti itu, Smith bilang, aduh, kalau aku mau didoain, nanti aku ketinggalan kereta. Akhirnya, Smith naik kereta, ibu ini nggak putus asa, dia beli tiket juga yang sama ke kota itu juga. Nah, saudara, lalu duduk dekatnya Pak Smith itu di dalam kereta. Nah, disitulah dia punya kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Smith kira-kira beberapa jam. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Pak Smith ketika ibu ini minta untuk didoakan dari masalah yaitu anaknya yang sakit di rumah itu. Smith itu bilang gini, Ibu, dengar irang, ibu tahu. Tahu apa Pak? Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Ibu tahu? Yesus turun, Bu. Turun ke dunia. Dan dia naik. Ketika dia sudah selesai tugasnya, dia naik. Tetapi dia pernah turun. Lalu dia naik. Jadi, Smith itu cuma bilang tentang Yesus turun, Yesus naik, Yesus naik, Yesus turun. Nah saudara, kalau umpama nih ya, Bu Eva ini konseling sama saya. Seperti itu. Lalu saya bilang, Bu Eva, Bu Eva, ya, tahu enggak, Yesus pernah turun ke dunia. Lalu dia naik. Ya. Yesus itu pernah turun. Dan dia naik. Naik dan turun. Turun dan naik. Gitu ya. Kira-kira saya hanya ngomong begitu gitu. Kira-kira jengkel enggak gitu ya. Pak, 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 pak. Ini kok enggak nyambung, pak. Saya butuh didoain. Banyak orang kadang-kadang kalau minta didoain itu sepaneng. Kadang-kadang diajak ngobrol, dijelasin, diangkat imannya, itu kayaknya enggak bisa nyangkut seperti itu. Pak, aku enggak butuh kuliah khutbah seperti itu. Yang aku butuh, Bapak tumpang tangan, lalu tengkeng penyakit saya. Cukup itu bagiku. Orang kadang-kadang begini ya. Nah, Smith itu ya, dia enggak tumpang tangan, dia enggak doain imu itu. Dia cuma bilang, Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Nah, itu diulang-ulang kira-kira setengah jam. Sampailah ke stasiun berikutnya. Dah. Ibu ini kan dia enggak ngerti lagi, dia turun. Dia turun dari kereta. Setelah dia keluar dari kereta, Smith melanjutkan perjalanannya lagi ke tempat tujuan di KKR. Setelah dia turun keluar dari stasiun, ini ibu ini merenungkan. Itu pendeta aneh. Nyentrik. Konseling tentang anak sakit. Enggak didoain. Kok malah cuma bilang, Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Apa ya? Maksudnya apa ya? Ketika dia bilang, maksudnya apa ya? Roh Kudus memberi pengertian. Lalu muncul pengertian baru. Kenapa Yesus turun? Yesus turun, Yesus naik. Yesus naik, Yesus turun. Lalu dia melompat. Mengerti. Kenapa? Dia lalu ingat waktu dia anaknya masih kecil. Anaknya itu pernah diajak ke tempat bermain. Lalu diajak main itu loh. Tempat yang apa namanya? Yang apa namanya? Yang apa sih namanya itu? Yang kayak kayu-kayu-kayu panjang gitu. Terus nanti satu di atas, satu di bawah gitu loh gitu ya. Nah, itu namanya apa itu? Apa? Oh, Jungkat-Jungkit namanya. Betul. Namanya Jungkat-Jungkit. Jungkat-Jungkit itu loh. Jadi waktu dia tanya, kenapa Yesus turun? Kenapa Yesus naik? Lalu Roh Kudus memberi gambaran jelas tentang waktu dia asuh anaknya ajak main di tempat bermain. Lalu dia ajak main Jungkat-Jungkit. itulah ya. Padahal ibu ini kan lebih berat daripada anaknya ya. Anaknya kan naik di atas terus dong. Ya. Tapi ibu itu mau supaya anaknya itu mengalami ya. Nanti ibunya yang naik di atas dan dia yang turun. Gitu loh. Jadi, nggak menutun begitu. Nah, dia menggunakan ginkangnya atau gimana. Akhirnya, ya, dia bisa naik anaknya yang turun. Gitu loh. Oh, dia ulang gitu. Jadi, Yesus turun supaya orang yang ditebusnya itu boleh naik. Ya. Artinya apa? Pindah posisi. Tuker posisi. Yesus yang tadinya Allah jadi manusia supaya kita manusia yang penuh dengan kelemahan yang penuh dengan cacat celah yang penuh dengan hal-hal yang jahat ini boleh diubah menjadi sama seperti Allah. Amin? Ya. Nggak heran. Smith itu powerful karena dia punya pengertian tentang Allah seperti itu. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus turun. Itulah yang mengangkat dirajatnya Smith Wigliswad. Ya. Dari tukang ledeng orang seterhana itu menjadi powerful melakukan hal-hal yang seperti Allah lakukan. Kenapa? Karena Tuhan turun masuk ke dalam dirinya. Amin? Nah, tadi dikatakan Allah turun ke dalam manusia membuat manusia naik ke dalam Allah. Allah turun ke dalam manusia itu sebenarnya sebuah pengorbanan loh. Dia turunkan derajatnya, betul? Supaya Anda naik. Nah, itu memang ide gagasannya supaya terjadi sebuah transformasi besar dalam kehidupan Anda. ketika Anda nanti dididik lalu diarahkan dituntut untuk berpikir, bertindak, memiliki sifatnya Allah, Anda tidak bisa bilang oh siapakah aku ini Tuhan? Aku manusia biasa. Mana mungkin aku bisa hidup benar? Mana mungkin aku bisa jujur? Mana mungkin Tuhan aku bisa seperti Yesus? sekarang kita mulai paham ya. Transformasi ini mengubah mindset Anda. Dia mau Anda sekarang naik. Makanya dia turun ke dalam diri Anda. Itu akan mengubah setiap hal dalam kehidupan Anda itu. Setiap aspek dalam kehidupan Anda itu akan mengalami pembaruan, perubahan. jadi nanti Anda akan melihat dulu Anda orang yang jahat itu sekarang menjadi orang yang baik. Anda yang orang hina itu akan menjadi orang yang mulia. Kenapa? Mulia itu tempatnya Allah. Hina itu tempatnya manusia. Dia mau merendahkan diri menjadi hina supaya Anda mulia. Betul? ketika Anda dijadikan mulia oleh Allah. Anda jangan terus merasa tidak bisa mulia. Anda diangkat dulu. Nah, disitulah di tempat di mana Allah Anda telah ditinggikan itu Anda bisa berpikir mulia. Sama seperti Allah berpikir mulia. Amin? Tapi kalau tempatmu tetap di bumi Anda tetap ambil turun Anda tidak pernah bisa mulia. Kenapa? Terintimidasi walaupun Anda pengen jadi orang yang mulia juga. Amin? Nah, saudara, ternyata Allah juga pengen mencapai atau menjangkau banyak jiwa-jiwa di sekitar kita ini. Di dunia ini. Melalui hidup kita. Jadi baptisan roh kudus ini akan membuat kita menjadi pemenang-pemenang jiwa juga. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Judea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Amin? Jadi terima roh kudus harus siap untuk memenangkan jiwa menjadi saksi buat Tuhan. Amin? Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana mencapai jiwa seseorang hingga diselamatkan. Yaitu dengan meminjam tangan Anda atau hati Anda dan juga melalui iman Anda. Amin? Ya. Melalui iman Anda. Nah, saudara, dia mau kita mengalami hal seperti ini. Akan dipakai oleh Tuhan. Dia akan meminjam tangan, hati, dan iman kita. Jadi, ketika dia membaptiskan Anda dengan roh kudus, ia memberi Anda dengan sebuah pemberian terbesar yang pernah ada di atas bumi maupun di dalam surga. Ia memberikan dirinya sendiri. Ia menyatukan Anda dengan dirinya sendiri menjadi satu roh selama lamanya. Wow, saudara, ya? dari apa yang kita bahas, ya? Yang telah kita bahas saat ini. Ternyata rencana Allah itu luar biasa, ya? Makanya dilakukan baptisan roh kudus itu supaya terjadi sebuah transformasi besar-besaran. Dia sendiri yang mau turun, dia sendiri yang hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Jadi, Yesus memberikan dirinya sendiri, lalu menyatukan anda dengan dirinya sehingga kita menjadi satu roh dengan dia. Nah, untuk mencapai hal seperti itu, seperti apa yang Tuhan sudah inginkan itu, ternyata ada persaratannya juga. Tahu? Mau tahu persaratannya apa? Persaratannya adalah persaratan yang diminta adalah hati yang menyerah persaratan yang diminta adalah hati yang menyerah inilah yang ku punya hati sebagai hamba pikiran yang menyerah dan hidup yang diserahkan kepadanya. Amin. Hatimu harus diserahkan kepada Tuhan. Lord, I give you my heart. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu. Amin. Tekadnya berikan hatimu kepada Tuhan. Ini Tuhan hatiku. Amin. Kalau hatimu anda berikan kepada Tuhan, hatimu milik siapa sekarang? Milik siapa? Bukan milikmu, bukan? Miliknya Tuhan. Kalau ada orang masih luka hati, sakit hati, kecewa, itu kan masalah hati. Berarti anda percaya kepada Tuhan Yesus, mempersembahkan hidup anda kepada Tuhan Yesus, hatimu tidak anda berikan kepada Tuhan Yesus. Hatimu masih menjadi milikmu sendiri. Sehingga dipengaruhi dengan kondisi yang sedang anda alami. Tapi kalau hatimu anda berikan, persembahkan kepada Tuhan Yesus, nanti beda saudara. Coba nanti malam. Mulai belajar berdoa. Bapak, Tuhan Yesus, dan Ruhu Kudus. Ini hatiku. Aku serahkan kepadamu. Sekarang hatiku bukan hatiku lagi, tapi sekarang hatiku telah menjadi milikmu. Amin. Nah, hatiku telah menjadi milikmu. Nah, saudara, pertama hati yang harus diserahkan. Yang kedua, pikiran. Pikiran juga anda serahkan. Tuhan, ini pikiranku. aku serahkan kepadamu. Sehingga, apa yang aku pikirkan bukan apa yang aku inginkan. Tapi, apa yang engkau inginkan, itulah yang nantinya aku pikirkan. Kenapa? Karena pikiranku ini sekarang menjadi pikiranmu. Amin. Menjadi pikiranmu, miliknya Allah. Kalau anda mau pakai barang milik saya, pinjem mobil saya, mau pakai mobil saya, ya, anda minta izin enggak? Minta izin enggak? Kalau anda bawa aja langsung pergi gitu, ya saya teriakin. Teriakin apa? Maleng! maleng! Gitu enggak ya? Nah, ngerti sudah? Maksudnya, konsekuensi ketika anda menyerahkan, artinya itu bukan anda punya. Kalau anda pakai tanpa minta izin sama yang punya, itu artinya nyolong. Betul enggak ya? Nah, mikir nih, mikir nih, serahkan enggak ya? Hati ini serahkan enggak ya? pikiran ini serahkan enggak ya? Aduh, dikit-dikit minta izin Tuhan. Nanti kalau aku serahkan, jadi miliknya Tuhan. Kalau aku mau pakai, aku kan mesti minta izin sama Tuhan. Kok repot ya? Jadi orang Kristen. Tapi anda mau mengalami transformasi seperti apa yang direncanakan plannya Allah itu terjadi dalam kehidupan anda atau tidak? Mau dimiliki oleh Allah, diubah oleh Allah untuk disempurnakan menjadi semakin mulia, sama seperti dia mulia, mau enggak ngalami hal seperti itu? Caranya cuma satu. Anda harus mulai menyerahkan. Yang pertama adalah serahkan hatimu. Yang kedua, serahkan pikiranmu. Nah, jadi anda enggak bisa sembarangan menggunakan hatimu itu untuk untuk menyimpan dendam, untuk menyimpan marah. Itu enggak? Nah, hatinya siapa? Coba nih ya, saya punya kulkas. Lalu tetangga-tetangga saya nyimpen daging di kulkas saya. Waktu istri saya belanja, mau nyimpen ternyata freezer-nya sudah penuh. ini barang siapa? Setelah hatimu jangan buat nyimpen hal-hal yang anda miliki sendiri. Hatimu biar nyimpen benda-bendanya atau hal-hal yang dari Allah saja. Karena apa? Hatimu sekarang miliknya Allah. Pikiranmu sama. jangan digunakan menurut keinginanmu sendiri tanpa minta izin kepada Allah yang telah memiliki pikiranmu itu. Yang ketiga saudara ya, selain hati yang diserahkan, pikiran yang diserahkan, apalagi perseratan berikutnya. Perseratan yang diminta adalah hati, pikiran, dan hidup yang diserahkan kepadanya. Amin. Tiga hal ini loh. inilah hatiku, inilah pikiranku, inilah hidupku. Amin. Nah, ketika Anda telah menyerahkan hati, pikiran, dan hidup Anda, Anda tinggal nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Amin. Sekarang Anda ada di dalam pikiran, kehendak, dan rencana, rencana Allah tersebut. Ya. Mau enggak melakukan perseratan itu. Kenapa hidupku enggak pernah mengalami transformasi seperti yang roh kudus telah ingin kerjakan di dalam kehidupan Anda. Karena kalau mendengar baptisan roh kudus yang dikejar cuman karunia. Padahal tujuan Allah membaptis roh kudus di dalam kehidupan Anda adalah supaya roh kudus punya otoritas atas hidup Anda untuk membuat sebuah transformasi perubahan besar di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, dari semula seseorang dilahirkan baru sampai menerima baptisan roh kudus. Itu adalah keinginan Allah bahwa Anda menjadi pewahyuan dari Tuhan Yesus. bukan pernyataan diri Anda sendiri. Untuk selanjutnya, Anda menjadi pewahyuan pribadi Yesus. Nah, jadi ini memang tujuan begitu. Anda dijadikan pewahyuan manifestasi Yesus di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, orang yang mengaku dirinya telah dibaptis roh kudus. Sekarang harus ada unsur-unsur manifestasi Yesus di dalam dirinya itu. Karena sekarang hidupnya adalah pewahyuan daripada Yesus. Jadi, kalau Anda mau cek nih, orang ini sebenarnya telah dibaptis roh kudus atau belum. Jangan hanya Anda lihat, dia sudah berbahasa roh, dia hanya bisa penubuat, dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengecek orang itu sebenarnya telah dibaptis roh kudus atau belum. Kalau Anda ingin tahu, apakah seseorang telah dibaptis oleh roh kudus atau tidak, coba cari pribadi Allah di dalam dirinya. Cek sekarang. Apakah Anda sudah dibaptis roh kudus? Apakah ada tanda pribadi Yesus di dalam diri Anda? apakah kehidupan telah memanifestasikan Yesus? Kalau baru hanya berbahasa roh, berkarunia, dan sebagainya, itu belum sepenuhnya. Belum masuk kepada target. Rencana Allah membuat sebuah transformasi besar di dalam kehidupan Anda. Anda bypass saja. Anda tinggalkan prosesnya itu, yang penting aku dapat karunia-karunianya. Tapi tidak membuat Anda hidup kudus. Orang berkarunia tak menjamin hidupnya kudus. Tidak percaya? Lihat di lapangan. Ada orang jago penuh buat hutang tidak bayar. berbahasa rohnya luar biasa. Punya simpenan, bukan deposito. Punya will, punya pil. Bahasa roh. Punya karunia, tajam. Membedakan roh ini dan itu. Tapi omongannya suka masih suka ini dan itu melukai banyak orang. Coba sudah Anda lihat. Banyak orang yang kecewa lalu mundur dari Tuhan karena melihat orang-orang yang penuh dengan karunia tidak memanifestasikan Yesus di dalam dirinya. Tidak jaminan orang yang penuh karunia dia bisa hidup kudus. Padahal roh yang masuk namanya roh kudus. Bukan? Harus membuat dia jadi kudus. Kenapa jadi kudus? garuk sana garuk sini. Tendang sana tendang sini. Beruntak sana beruntak sini. Nah kebanyakan orang yang penuh dengan karunia. Ada seorang tanya sama saya Pak ya itu hamba Tuhan hebat Pak karunianya hebat. Tapi kalau dimimbar kok terlalu marah Pak ya? Itu kudbah gitu ya marah 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 satu kali dia kena batunya begini kalau saya ikut Pak supaya tidak mengganggu hadirat Allah handphone semuanya harus dimatikan harus di silent kalau sampai ada yang bunyi aku buang handphonenya wah tegas nah setelah dia lagi ikut Pak ada handphone bunyi di kursi sana itu handphone siapa semua bingung bunyi lagi itu handphone siapa ternyata dari dalam tasnya dia handphone dia handphone dia sendiri bunyi dia turun dia ambil handphonenya sorry saudara belum saya silent lalu ada yang buang aja Pak kan Bapak sendiri tadi bilang kalau ada handphone bunyi buang saja kok Bapak enggak buang nah kena batunya dan dia bilang Pak bukan hanya itu saja pokoknya Pak itu kalau dia enggak sesuai dengan apa dia marah dari mimbar orang dimaki dari mimbar kalau macam gitu pada karunianya hebat kok karakternya seperti itu gimana nah saudara anda lihat karunia tak mengubah orang roh kudus membuat transformasi ada perubahan dalam kehidupan anda kalau yang anda kejar hanya karunianya anda tidak memenuhi persyaratan tiga hal tadi menyerahkan hati pikiran dan hidupmu kepada Tuhan hidupmu tidak pernah mengalami perubahan tidak ada transformasi dalam hidup anda dia mau anda berubah baptisan roh kudus akan mengubah setiap kehidupan kita jadi kalau kita mau lihat seseorang itu telah dibaptis oleh roh kudus atau belum gampang cek coba cari ada pribadi Allah di dalam dirinya atau enggak kalau dia senyum senyumnya siapa oh pak senyum pepsoden beda itu iklan nanti senyumnya lihat eh aku kalau lihat kamu senyum itu kok damai ya rasanya gitu ya nah cara memandang karena dia mau pakai matamu yang memandang siapa Yesus kalau yang memandang Yesus pancaran dari mata itu pancarannya siapa pancarannya Yesus juga amin nah serahkan persembahkan hidupmu kepada Tuhan sehingga manifestasi Yesus setiap hari akan terjadi di dalam kehidupan kita ini amin nah saudara jadi orang di baptis roh kudus itu harus mampu mendemonstrasikan manifestasi Yesus pribadi Yesus dalam kehidupannya itu nah berikutnya apakah Anda dapat menemukan demo kepribadian Allah di dalamnya nah ini cari nih pakai kaca pembesar ya tapi Anda nggak usah menghakimi tapi ini hanya menjadi sebuah apa ya alarm saja nih orang yang gembar-gembur yang sudah merasa di baptis tapi nggak ada apa demo kepribadian Allah di dalam dirinya ya Anda bilang ini baru seberapa persennya dia hanya mungkin cuma kejar karunianya tadi ya berikutnya apakah Allah bergerak di dalamnya berbicara di dalamnya berbicara melalui dia atau tangan dan kakinya dipakai Allah nah ini ya coba lihat sebelum Anda melihat orang lain coba lihat dirimu lihat orang lain gampang bu Hester lihat Pak Hester gampang nah sebelum melihat suami nanti lihat diri apakah hidupku telah mendemonstrasikan ya pribadi Yesus itu apakah Allah bergerak di dalam saya apakah dia berbicara melalui saya ya apakah dia ya bekerja melalui tangan saya dan hidup yang dipakai oleh oleh dia amin nah oke next ya nah berikutnya apakah pikirannya dalam hubungan yang harmonis dengan Allah hatinya menjama surga dan rohnya menjadi satu dengan Kristus nah beda ya kalau hatinya menjamah surga beda dengan hatinya menjamah dunia ini bicara keinginan keinginan tentang Tuhan atau keinginannya terus meluruh tentang dunia nah nah ini bentuk manifestasi daripada orang yang telah dibaktis oleh roh kudus tadi nah saudara 1 kurintus 2 ayat yang ke-16 kita lihat ayatnya sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus dulu kita bingung ya bagaimana orang bisa memiliki pikiran Kristus ternyata dengan baptisan roh kudus orang dimungkinkan untuk bisa memiliki pikiran Kristus kalau dia mau mengikuti persyaratan tadi serahkan persembahkan pikiranmu kepada Tuhan ketika pikiranmu anda persembahkan pikiran Kristus akan mendominasi dalam kehidupan anda sehingga anda dapat dikatakan orang yang memiliki pikiran Kristus pikiran Kristus amin nah Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia manusia amin nah menaruh pikiran perasaan dalam Kristus itu artinya mempersembahkan dipersembahkan kepada Tuhan lalu anda mulai mengenakan apa yang ada di dalam Kristus dengan mengabaikan kemanusiaan anda ayat terakhir malam hari ini Roma 6 ayat 13 janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran serahkanlah dirimu serahkanlah anggota-anggota tubuhmu Tuhan ini mataku kuserahkan padamu biarlah melalui mataku ini engkau boleh melihat sehingga apa yang aku lihat yang dilihat oleh mataku ini bukan lagi apa yang ingin aku lihat ya pancaran dari mataku ini adalah pancaran keinginanmu apa yang engkau ingin lihat Tuhan nah gitu loh orang tetap menyebut ini matamu tetap tapi isi daripada keinginan mata itu nanti bukan keinginan matamu lagi tapi menjadi keinginan matanya Tuhan amin apa yang mau dilihat Tuhan coba Tuhan berkata lihatlah ladang sudah menguning siap untuk dituai amin tapi kalau anda yang melihat apa bangun tidur lalu mandi lalu jalan-jalan lihat apa lihat keindahan dunia ini lihat mall ini mall ini kelemacem wah itu lagi dibangun sedayu di kelapa geding sambil makan di food court oh pagi itu tahu saja saya pernah kesana dia ajak teman makan jangan-jangan buah sering kesana sekarang tempat pengennya dilihat semuanya semua infonya ada ini ada ini kalau matamu diserahkan kepada Tuhan nanti matamu hanya diinginkan oleh Tuhan yang dilihat itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lihat ya syukur-syukur Tuhan pengen lihat mall kelapa gading okelah gak apa-apa tapi Tuhan yang suruh pikirkan telinga semua persembahkan kepada Tuhan nanti proses transformasi itu akan cepat terjadi di dalam kehidupan kita semuanya amin nah bapak saudara malam hari ini sampai disini besok kita akan lanjut ya tentang maksud Allah yang kurang dipahami nah ini menarik sekali ya apa saja sih sebenarnya hal-hal yang dimaksud oleh Allah yang kurang dipahami oleh gereja Tuhan saat ini ya ternyata banyak perkara yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita ini nah oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan besok tetap hadir untuk bersama-sama belajar kelanjutannya Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus